Hmm, apa nih ada lidah kucingnya, bentuknya cake, aduh Ada pitanya lagi aduh, pitanya aku buka dulu Copot dulu, tem Sekarang kita potong kuenya Aduh, cakep banget sih warnanya, aduh Lembut Terus rasanya tuh bateri, aduh enak banget ya pokoknya wajib banget dicoba di rumah Yang penasaran ini apa? Ikutin terus cara buatnya Ini ada telur 4 butir Gula pasir Terakhir masukkan SP Bisa pakai ovalet, bisa pakai TBM, bisa pakai SP, apa aja sama Sama-sama emulsifier Oke, fungsinya untuk mengembangkan telur dan gulanya Kalau kalian nggak pakai SP, nanti dia tuh kayak nggak ada bodinya gitu Jadi cuma angin doang aja, tapi kalau ada SP-nya Jadi dia lebih, teksturnya lebih bisa padat Tepung terigu Ada susu bubuk Terakhir tepung maizera Masukkan butter yang udah dilelehkan Atau bisa pakai margarin juga Jadi kenapa aku ngaduknya juga waktu masuk tepung pakai SP rendah Karena kalau pakai SP tinggi, takut nanti over whip atau terlalu banyak diaduk Nanti dia bisa kempes gitu Jadi ngaduknya harus pelan-pelan Ini loyangnya udah aku alasin pakai kertas roti Ini kan sampingnya diolesin Kalau aku nggak suka sampingnya dioles Karena nanti kalau dia terlalu banyak fat di samping Bisa mengecil gini adonannya Jadi mending adonannya lengket di samping Nanti kalian scrap Jadi rotinya, cake-nya tetap bulat Apalagi ini udah yang kayak anti lengket ya loyangnya Jadi makin nggak perlu lagi Nah kita tuang Di sini aku jadikan satu loyang aja Karena loyang aku besar Nah ini udah ditaruh loyang Sekarang mau aku oven dengan suhu 180 derajat selama 30 sampai 35 menit Jangan lupa ovennya di pre-heat dulu juga Jadi di pre-heat itu dipanasin dulu ovennya sesuai dengan suhu yang kita mau Baru kita masukkan kuenya Oke sambil nunggu cake-nya di oven Sekarang aku mau bikin buttercreamnya dulu Ini namanya Swiss meringue buttercream Jadi ada putih telur Gula Terus kita kasih garam Setelah udah kecampur Kita pindahkan ke double boiler Fungsinya apa? Selain untuk melelehkan gulanya Dia juga untuk matengin si telurnya Ini kita aduk aja Nggak usah pakai tenaga Ngaduknya nggak apa-apa Karena fungsinya hanya untuk Melelehkan gula Dan mematangkan telur Bukan untuk mengembangkan Nanti setelah udah leleh Baru kita pindahkan ke Aku pakai standing mixer Kalau kalian nggak punya Di mixer biasa juga nggak apa-apa Nah ini udah cakep Sekarang kita pindahkan langsung ke standing mixer Wah Wah Pas banget nih Pas banget Kuenya Sudah mateng juga Sekarang mau aku keluarkan dulu Oke Sekarang ininya lagi didinginin dulu Kita lanjut bikin whip creamnya Eh sorry Swiss meringue buttercreamnya Kita bikin meringuenya dulu Sambil nunggu Sambil ngerjain yang lain Kita keluarkan dari loyang Sekarang kita dinginin di cooling rack Kita cek dulu Apakah ini si Merengnya udah heart fix Dia masih sedikit miring Berarti sedikit lagi Kalau kalian pakai mixer biasa Atau hand mixer gitu Nggak perlu diganti Eh touchmennya sama Sambil kita aduk pelan Sambil kita masukkan butternya Ini butternya sudah room temperature Sedikit demi sedikit Nah ini Kenapa dimasukkannya dikit-dikit Karena nanti kalau semua dia nggak kecampur rata Jadi nanti Si Swiss meringue buttercream kalian nggak smooth, silky, lembut gitu Kurang Kenapa sih Attachmentnya harus diganti Kenapa sih harus diganti ke paddle gitu Kalau pakai sanding mixer Karena kalau pakai yang whisk nanti dia bisa pecah Karena kan dia ke whip gitu kan Kalau ini kan dia emang untuk adonan yang butter Dan trust me ya Percaya Ini rasanya Aduh Lebih enak Dibanding buttercream yang biasa Jadi kalau misal kalian Bikin buttercream yang cuma butter Terus nanti dicampur gula cair gitu Ini jauh banget Rasanya beda Enak banget Lebih rich Lebih enak Dan dia lebih padat Sebenernya dari French buttercream Kalau French buttercream Itu dia pakai kuning telurnya Kadang-kadang aku pakai putih telur Kalau French meringue pakai kuning telurnya Tapi teksturnya dia lebih Agak sedikit cair Jadi cocoknya sih dibuat kayak cupcake Yang nggak terlalu harus tinggi gitu kan Atau dipakai jadi tiramisu Itu juga enak Oh sorry bukan Opera maksud aku Dan untuk case ini Kalian harus pakai butter Nggak bisa diganti pakai margarin ya Atau pakai margarin putih Nah sekarang ini kita trimming atasnya dulu Nah ini kita kasih sedikit di tengah Di sini aku punya simple syrup Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk dia lebih moist aja Jadi di dalamnya nggak kering Kalau kalian mau langsung boleh Tapi kali ini aku masukin Vaping bag Tidak Tidak Tinggal di ratain aja Tidak Kalau kalian suka krimnya lebih banyak lagi Boleh Tapi karena ini udah cukup manis Jadi aku kasih sedikit aja Jadi fungsi krimkut itu sebenernya apa? Kalau kalian mau kuenya bersih banget Tidak ada bintik-bintik butiran-butiran sponsnya Itu kalian bisa krimkut Jadi kalian kut pertama kayak gini Sama samping-sampingnya Masukkan kukas Nanti tambah lagi tumpuk Jadi dia bersih Gitu Jadi kalau kalian mau Bikin cake yang bagus banget gitu Yang kalau kalian buttercreamnya mau dibentuk-bentuk gitu Yang tebel banget Itu krimkut and chill itu penting banget Triple C itu penting banget Krimkut and then chill Didinginin dulu Gitu Lapisan pertama kayak gini ini Namanya krimkut Kalian bisa masukin di chiller Atau di kukas Nanti ditambah coating lagi di luarnya boleh Hmmmm Udah rapi Sekarang tinggal kita kasih Nidak kucingnya Oke udah semua Sekarang ini aku udah siapin buttercream yang tadi Aku kasih tip Tipnya terserah apa aja Ini aku pakai yang kayak Tiga Kasih disini Sedikit Terus kita kasih ini yang kecil-kecil Tinggal ditetapnya Yes Cakep Sekarang kita pitain Kita ukur pitanya Gak penting sih ini sebenernya Tapi cakep Jadi mau aku pitain Jangan lupa dipraktekin di rumah Karena ini gampang banget Agak enggak enggak Gampang-gampang banget sih Tapi enak banget Board to try Kalau udah dipraktekin Di foto dan di tag Kaya Instagram at Masak.TV Thank you banget untuk nonton webisode kita kali ini Jangan lupa nonton webisode-webisode kita yang lain Yang penting tetap di Masak.TV Bye 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 bye